Kerajinan Kerang Kerajinan Kerang menjadi barang yang memiliki nilai tinggi seperti lampu hias, cermin, furniture, dan berbagai barang interior lainnya. Karya kerajinan kerang ini 90% diekspor ke luar negeri dengan mayoritas negara tujuan di Eropa dan Asia. Sementara 10% sisanya dipasarkan di dalam negeri. Sebelum pandemi, kerajinan kerang yang dikirim bisa mencapai 5 kontener per bulan, di mana satu kontenernya bisa berisi puluhan ribu produk interior yang berukuran kecil. Dan nilainya bisa mencapai 50 ribu dolar Amerika atau sekitar 770 juta rupiah. Namun saat ini rata-rata hanya satu kontener kerajinan kerang yang dikirim setiap bulannya. Sebagai bahan baku, puluhan jenis kerang digunakan dan masing-masing memiliki beragam ukuran dan karakteristik yang berbeda. Meskipun begitu, semuanya berasal dari laut Indonesia. Dan yang paling sering digunakan adalah jenis kulit kerang simping. Itu banyak karena dia juga bisa dimasak, kemudian dibumbui menjadi lunak, kemudian dicetak. Asli semuanya dari kerang hanya dengan disambungkan dengan lem tertentu saja, kemudian dilapis dengan semacam cairan plastik. Itu sudah jadi sesuatu. Produk kerajinan kerang yang paling murah adalah gantungan kunci yang dijual dengan harga 12 ribu rupiah. Sementara yang termahal yang saat ini terdapat di galeri adalah figura besar yang dilapisi dengan kulit kerang mutiara dan harganya mencapai 29 juta rupiah. Dari sekitar 20 jenis kerang yang biasa digunakan, ada satu kerang yang paling rumit dan itu juga membuatnya paling mahal yaitu kerang kulit mutiara seperti ini. Untuk potongan 1 x 2 cm ini saja, dibutuhkan 3 alat potong dan 3 orang yang mengerjakannya. Jadi terbayang, betama lama mengerjakannya ini tergantung tentu saja dari bidang yang dibutuhkan. Sementara untuk harganya, untuk lemari ini saja yang dilapisi dengan kulit mutiara ini, harganya sekitar 16 juta 500 ribu rupiah. Dari beragam produk kerajanan kerang yang tersedia, biasanya yang banyak diminati oleh konsumen adalah cermin dan lampu-lampu hias. Lampu sama kaca, karena kayaknya kalau lampu itu ditaruh di ruangan gitu, bikin kesannya itu beda. Jadi kayak masuk ke tempat yang berbeda, tapi itu kalau kaca, pinggirannya, bingkainya itu bikin mewah gitu. Mungkin kaca, kayak sudara kaca, cuma lepas pinggirannya kayak gitu tuh mewah. Kalau ditaruh-taruh di pajang di sekitar rumah, lebih estetik saja sih. Unik, kelihatannya juga sangat mewah kalau ditaruh di rumah. Nah, untuk mengetahui seperti apa kerajanan kerang ini dibuat, di belakang galeri terdapat tempat produksi kerajanan kerang. Sebelum pandemi, jumlah perajin kerang di sini mencapai 300 orang, namun kini tersisa 60 perajin saja. Meskipun demikian, jika sedang banyak pesanan, warga dari desa-desa sekitar bisa diberdayakan. Proses pengerjaan kerajanan kerang bisa melewati 11 hingga 15 tahapan, tergantung seperti apa hasil akhir produk yang diinginkan. Saat ini, para perajin sedang mengerjakan taplak kerang. Sekarang kita akan coba untuk membuat lubang di kerangnya menggunakan alat ini. Jadi, kerangnya ditaruh di sini. Kemudian, untuk melubanginya menggunakan pedal yang ada di bawah ini, jadi tinggal diinjak saja. Seperti ini. Nah, setelah ini nanti kerang akan dipotong menjadi kotak seperti ini. Dan setelah itu prosesnya adalah dipanggang selama 2-3 jam dan nanti akan keluar warna seperti ini. Potongan kerang yang sudah dipanggang tersebut tidak diberi pewarna lagi, jadi warnanya betul-betul natural. Setelah itu, potongan kerang disusun di atas bahan kain taplak, lalu dilem, dan kemudian dijahit agar kerang tidak berubah posisinya. Kalau untuk 1 hari bisa mencapai 10 atau lebih, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau ini termasuk sulit atau biasanya? Kalau ini saya termasuk biasa ini, karena kan tinggal menjahit. Kadang kusut benangnya, terus ada yang putus benangnya. Selanjutnya, pinggiran taplak dirapikan dan setiap potongan kerang kemudian diberi lapisan resin agar kuat dan mengkilat. Targetnya 2.500 taplak kerang itu harus mereka selesaikan dalam waktu 5 hari. Karya-karya kerajaan yang kerang ini diharapkan dapat terus berkembang karena menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi Cirebon, baik untuk menambah kunjungan wisatawan, juga bagi pertumbuhan ekonomi. Pesisi kerang, kemudian rotan, terus kemudian batik, ini sebetulnya sudah terindustrialisasi ya untuk produknya. Ini merupakan produk unggulan dari Kabupaten Cirebon yang memang sudah dipasarkan di nasional bahkan internasional. Selama lebih dari 2 dekade, kerajaan kerang ini terus menggeliat dan berkembang. Dengan kreativitas, sesuatu yang tadinya dianggap tidak berharga seperti kerang, bisa menjadi karya seni yang punya nilai jual tinggi dan mendunia. Wilam Nasution, Kahvijati, Cirebon, Jogja.